Apakah Anda pernah merasa bahwa dosa-dosa kecil tidak akan berdampak besar? Di video ini, kita akan menyaksikan sesuatu yang bisa mengubah cara pandang kita tentang dosa dan amalan di dunia ini. Video ini bukan sekadar peringatan, tapi juga sebuah kesempatan untuk merenung, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah menonton ini, Anda akan sadar betapa pentingnya menjauhi segala macam dosa, dan betapa pentingnya melakukan segala perbuatan amal soleh. Siapapun meninggal punya dosa, teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur, walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyur berhubungan dengan masanya adalah kisah Uthman bin Affanarillahu yang pernah menziarai kuburan, lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khidafah beliau berkata, Kenapa Anda menangis melihat kuburan, padahal Nabi SAW sudah menjamin buat Anda surga, dan Anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, dapat jaminan surga, Nabi sebutkan lisannya langsung. Uthman di surga, dijamin. Bagaimana bisa Anda menangis seperti ini? Jawaban Uthman RA sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan, Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu dikubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi dikubur disiksa dulu, karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan. Itu karena pernyataan Uthman bin Affan yang menyebutkan statement tadi. Jadi kita harus memahami poin ini teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang. Jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil. Tidak boleh sama sekali. Karena kita akan lihat nanti, salah satu penyebab adab kubur adalah tidak cebok pada saat kencing. Masalah kecil. Yang dianggap kecil oleh orang, gitu kan. Banyak orang yang anggap remeh. Maaf, banyak saudara-saudara kita yang membawa taksi, kendaraan umum di luar sana. Nah, kemudian kadang-kadang kita lagi pinggir jalan ke belet kencing, main mampir sembarangan saja. Ya, kencing sembarangan tidak membersihkan dirinya. Ini berbahaya. Penyebab adab kubur. Kata ulama, kalau kencing saja itu sudah menjadi penyebab, bagaimana dengan buang air besar? Bagaimana dengan orang junuk tidak mandi? Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi? Karena memahami hukum-hukum syarih seperti ini, Kalau hal yang kecil saja dilarang, berarti hal yang besar, lebih pantas untuk dilarang. Kalau hal kecil saja menantangkan adab, berarti hal yang lebih besar, lebih pantas menantangkan adab. Jadi harus hati-hati. Kalau amal ibadah kecil kita kerjakan sudah besar pahalanya, bagaimana dengan amal yang wajib misalnya, itu amal yang besar yang kita kerjakan. Kalau umrah fondilannya besar, berarti haji lebih besar. Kalau solat sunnah besar, tahajud, maka solat lima waktu lebih besar pahalanya. Dan seterusnya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik. Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi, hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah, tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertawabat, jangan tunda pengembalian haknya orang lain. Meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda, jangan bilang nanti idul fitri baru saya minta maaf. Nggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam, minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati. Jangan siapkan musuh siapapun dia. Maka harus ini. Kembalikan semua hak-hak orang. Minta maaf kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas. Kembalikan kalau tidak, sodakahkan sejumlah itu. Semua selesaikan. Jangan ada masalah. Jangan pernah ada masalah. Jangan siapkan musuh. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu Hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetanggahnya. Dia ajak teman-temannya kita memanah yuk. Berburu. Beliau senang berburu. Kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, Ternyata anak panahnya sempat mencul sedikit pagar kayu tetanggahnya. Lalu dia panggil gulamnya. Gulam ini kayak pembantunya. Sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah. Saya tidak jadi berburu. Dan sampaikan kepada tetangga. Kalau Bukhari minta maaf. Muhammad namanya tentu. Muhammad minta maaf. Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut. Lalu berkata. Sheikh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagarannya tercual diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata. Jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya. Apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman. Tahu dan yakin dengan adanya siksa dan azab kubur. Tahu ada akhirat dan hisap. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah. Kemudian bersadaqah sekian ribu dirham. Hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya. Coba teman-teman. Berapa banyak sendal yang ngantung injak? Berapa banyak air yang kepercik kena orang lain? Berapa banyak ini? Berapa banyak itu? Berapa banyak yang kita anggap reme mengambil kena teman punya dan seterusnya? Ini hati-hati. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa. Dan dosa ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah azza wa jala, kita bertaubat kepada Allah. Allah maha pemurah. Dia akan terima taubat hamba-hambanya. Tapi dengan makhluk tidak bisa mencuri, menggunjing, memfitnah, mengambil, memakan, merusak namanya orang lain. Ini tidak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Ini tidak boleh ditunda ini. Tidak ada gengsi di sini. Sya Allah, nasihat yang sangat bermanfaat sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Khalid Baslamah Hafizahullah. Sekecil apapun dosa, jangan pernah diremehkan. Karena hal tersebut bisa menjadi penyebab datangnya siksa kubur. Meskipun pelakunya belum tentu masuk neraka. Karena setiap dosa, baik kecil maupun besar, memiliki konsekuensi tersendiri di hadapan Allah. Inilah sebabnya kita harus selalu waspada terhadap dosa-dosa kecil. Padahal perbuatan tersebut bisa berdampak besar bagi kehidupan setelah mati. Uthman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga oleh Allah, tetap merasa khawatir akan siksa kubur. Jika seseorang yang sudah mendapatkan jaminan surga saja, masih merasakan ketakutan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang tentu jauh dari level keimanan dan kesalahan beliau? Kita tidak boleh merasa aman karena tidak ada jaminan bagi siapapun untuk terbebas dari siksa kubur, kecuali mereka yang benar-benar menjaga amalan dan menghindari dosa sekecil apapun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, bahkan tindakan yang dianggap kecil, seperti tidak membersihkan diri dengan benar setelah buang air kecil, bisa menjadi sebab datangnya siksa kubur. Perbuatan ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat serius. Jika hal kecil seperti ini saja bisa mendatangkan siksa, bagaimana dengan dosa-dosa besar yang kita lakukan tanpa penyesalan? Maka, sangat penting bagi kita untuk selalu memperbaiki diri, memperhatikan setiap tindakan yang kita lakukan, dan senantiasa bertawabat kepada Allah. Jangan remehkan dosa kecil, apalagi dosa besar, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan apa yang kita lakukan di dunia akan menentukan nasib kita di alam barzakh dan akhirat kelak. Ketika kita berhenti peduli pada dosa kecil, kita mulai kehilangan kepekaan terhadap dosa besar. Maka, dari itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga kebersihan lahir dan batin, menghindari dosa-dosa kecil, apalagi besar yang bisa mendatangkan murka Allah, dan memperbanyak istighfar, serta amal saleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat, hanya karena meremehkan hal-hal kecil, yang pada akhirnya menjadi sebab datangnya siksa kubur. Cukup sekian video yang saya bagikan kali ini. Jika sekiranya bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe agar mendapatkan update video terbaru. Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.